Indonesia harus mengakhiri Piala AFF 2020 sebagai runner-up akan tetapi dua penghargaan juga diraih dari timnas Indonesia sendiri yakni Fair Play Award dan gelar pemain muda terbaik predikat finalis Piala AFF kembali disandang oleh Indonesia gelar runner-up diraih akibat kalah agregat 26 dari Thailand Indonesia kalah telak 0-4 atas Thailand di final lag pertama Piala AFF 2020 sedangkan di lag kedua, skuad Garuda bisa bikin dua gol tapi gajah perang juga mencetak gol dalam jumlah sama untuk menuntaskan duel dengan skor 2-2 seiring tuntasnya turnamen Piala AFF 2020 sejumlah penghargaan pun dibagikan Indonesia ke bagian dua gelar yang pertama adalah gelar pemain muda terbaik buat Pratama Arhan, ia meraih gelar pemain muda terbaik performa pemain bertahan 20 tahun itu dianggap paling baik diantara persepak bola muda lainnya Pratama Arhan mendapatkan jumlah suara 60.122 untuk mengungguli dua pemain lain Witan Sulaiman, Alfeandra Dewangga, Tanawat dari Thailand, dan Seng Chate, Kampoja di lima besar selain gelar personal buat Arhan Indonesia juga mendapatkan gelar kolektif sekuat Garuda dianggap berhak menyebut Fireplay Award di Piala AFF 2020 berikut penghargaan Piala AFF 2020 untuk Mods Valuable Player atau MVP sendiri diraih oleh Jalan Tipsong Krasin dari Thailand Pemain muda terbaik sendiri diraih Pratama Arhan Top skor Piala AFF 2020 ada empat pemain yang menjadi top skor di Piala AFF 2020 diantaranya Sava Virasid, Benvenido, Canatip Song Krasin, Terasil Danda masing-masing mencetak empat gol di laga Piala AFF 2020 untuk kategori Fairplay Award sendiri diraih oleh Timnas Indonesia berikutnya Demikian penghargaan di Piala AFF 2020 support terus channel ini dengan like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar bisa selalu update berita seputar olahraga dari channel ini terima kasih selamat menikmati